Ribuan calon jemaah haji yang tergabung dalam Embarkasi Surabaya, semuanya akan diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Bahkan para calon jemaah haji berharap mereka dapat menjalankan ibadah haji tahun ini dengan lancar tanpa kendala. Sampai kembali ke tanah air dengan selamat. Ribuan calon jemaah haji yang tergabung dalam Embarkasi Surabaya, semuanya akan diberangkatkan menuju Madinah melalui Bandara Internasional Juanda di Sidoarjo. Bahkan setibanya dari asram haji Sukolilo Surabaya, rombongan calon jemaah haji kemudian dinaikkan ke pesawat untuk terbang menuju ke Tanah Suci. Jumlah calon jemaah haji masing-masing kloter rata-rata sebanyak 450 orang, di mana lima di antaranya merupakan pendukas pendamping haji. Para calon jemaah haji berharap mereka dapat menjalankan ibadah haji tahun ini dengan lancar, tanpa kendala, sampai kembali ke tanah air dengan selamat. Semoga ibadah kami lancar dan baik di arah Saudi dan di sana. Selamat di asrama sampai di bandara tidak ada kendala ya? Tidak ada, Alhamdulillah tidak lancar. Untuk penyempat obat-obatan itu baik mana? Obat-obatan sudah lengkap, semuanya sudah disanggung. Para jemaah juga mengakui seluruh persiapan dalam menjalankan ibadah haji sudah mencapai 100 persen, termasuk barang bawaan dan perlengkapan obat-obatan selama menjalankan ibadah haji di tanah suci. Agung Dharma, Surabaya TV